Router RUIGI EW1300G merupakan salah satu router yang sudah mendukung koneksi WiFi 5 dengan kecepatan data rate sampai 1267 Mbps. Router ini bisa digunakan untuk banyak perangkat yaitu bisa mencapai 96 perangkat atau pengguna. Dan paling penting untuk pengujian jangkauan WiFi yang saya lakukan. Untuk hasilnya bisa digunakan sampai jarak 200 meter lebih dari lokasi penempatan router. Router ini bisa dimanfaatkan untuk memperluas jaringan WiFi dengan koneksi wireless atau untuk berbagi akses internet ke tetangga sekitar dengan koneksi kabel yaitu dengan menggunakan beberapa fungsi yang disediakan pada router RUIGI. Perlu diketahui bahwa router RUIGI EW1300G memiliki harga yang cukup murah jika dibandingkan dengan router WiFi 5 lainnya yang sama-sama sudah mendukung koneksi WiFi 5. Kalau kita cek di beberapa marketplace untuk harga dari router RUIGI EW1300G untuk harganya di kisaran 500 ribuan saja. Untuk spesifikasi yang digunakan pada router RUIGI EW1300G sebagai berikut. Jika ingin menggunakan router RUIGI EW1300G untuk berbagi akses internet atau memperluas jaringan WiFi. Ada beberapa mode router yang bisa digunakan dan kali ini saya akan mencoba setting menggunakan mode wireless router. Untuk setting router RUIGI EW1300G di sini saya akan coba menggunakan aplikasi RUIGI yang bisa di download pada App Store ataupun Play Store yang ada di perangkat smartphone yang kalian punya. Untuk memulai konfigurasi router RUIGI EW1300G untuk caranya sebagai berikut. Langkah awal jalankan aplikasi RUIGI REYE yang sudah terinstall pada perangkat smartphone. Untuk langkah selanjutnya bisa dengan memilih menu Create a Project untuk membuat proyek baru. Untuk langkah selanjutnya bisa menghubungkan ke perangkat router RUIGI yaitu dengan Scan QR Code atau koneksi WiFi. Untuk langkah selanjutnya bisa dengan memilih menu Start Config untuk memulai konfigurasi router. Pada halaman Project Config, setting untuk Project Name, Management Password, dan juga Scenario. Pada halaman Internet Config, pilih koneksi internet yang digunakan yaitu bisa dengan PPPoE, DHCP, atau Static IP. Di sini bisa juga mengaktifkan fitur untuk koneksi VLAN ID. Pada halaman WiFi Config, setting untuk wilayah atau region. Selanjutnya setting untuk nama WiFi atau SSID. Dan selanjutnya setting untuk password WiFi yang nantinya bisa digunakan untuk terkoneksi ke internet menggunakan router RUIGI. Setelah selesai melakukan konfigurasi router RUIGI EW1300G, kita bisa langsung mengakses ke jaringan internet menggunakan koneksi WiFi yang sudah disetting. Atau bisa menggunakan koneksi kabel LAN yaitu menggunakan ethernet port LAN pada router RUIGI. Terima kasih telah menonton!